Menantu Jokowi, Erina Gudono, disebut-sebut tengah dilirik oleh Partai Gerindra untuk maju sebagai Bupati Seleman 2024. Pasalnya, DPC Partai Gerindra Seleman saat ini tengah menggodok sejumlah nama putra daerah yang dianggap memiliki peluang diusung dalam Ilkada Seleman 2024. Isu itu pun menuai perdebatan, mengingat Erina dianggap sebagai sosok yang belum memiliki bekal politik cukup. Ditambah, dengan mengusung Erina, isu dinasti politik yang kerap menerpa keluarga Jokowi pun dikhawatirkan akan semakin langgeng. Ketua DPD Gerindra D.I.E. Danang Wicaksana pada Sabtu 9 Maret 2024 menyampaikan sejumlah alasan mengapa Erina masuk dalam Bursa Bupati Seleman 2024. Ya, sebenarnya modal atau tidaknya mungkin kemarin kita bersama-sama dalam memenangkan Pak Prabowo dan Mas Kipuran kemarin. Mungkin teman-teman ada persinggungan dengan keluarga besarnya. Kebetulan kan keluarga besar yang bergerak di Kabupaten Seleman. Terus kita diskusi. Kadang Mbak Irina juga ikut kalau informasi dari rekan-rekan. Nah, ini mungkin di sini lah ada. Wah, cocok nih kayaknya. Danang pun meluruskan sebenarnya tak hanya Erina yang masuk dalam Bursa Bupati Seleman 2024. Ada pula sejumlah nama lain yang tengah dibicarakan oleh DPC Gerindra. Danang juga menyampaikan bahwa komunikasi soal pencalonan Bupati Seleman masih dibahas di dalam internal DPC Gerindra. Memandang hal ini, pengamat politik dinasti Yus Kenawas pun berharap adanya kaderisasi dari PAPOL untuk mengusung kader-kader yang mumpuni dalam pilkada 2024. Secara politik sebenarnya secara demokrasi ini sebuah hal yang menurut saya pribadi ini sebuah hal yang tidak baik untuk demokrasi dalam jangka panjangnya. Karena ini kan dalam situasi yang ideal kita berharap bahwa ada kaderisasi yang berjalan di dalam partai politik. Bukan calon-calon karbitan yang kemudian dipromosikan hanya untuk kepentingan elektoral per lima tahun. Terima kasih telah menonton!